Kota Buffalo adalah kota terbesar kedua di negara bagian New York, tapi kini menjadi salah satu kota termiskin di Amerika Serikat, menurut sejarahwan Mark Goldman. Mark berasal dari kota New York, namun sudah tinggal di Buffalo lebih dari 50 tahun. Ia menulis beberapa buku mengenai naik turunnya perekonomian kota ini. Saat terusan Erie dibuka tahun 1825, Buffalo menjadi jalur perairan dari kota New York ke Great Lakes dan faktor utama pendorong pembangunan dan ekonomi Amerika. Tapi industri mulai menurun drastis tahun 1980-an di kota-kota yang sebelumnya booming, termasuk Buffalo. Kini 31 persen lebih penduduk Buffalo hidup di bawah garis kemiskinan, yakni berpenghasilan kurang dari 24 ribu dolar setahun bagi keluarga dengan empat anak. Menurut kurator museum ini, penutupan industri manufaktur sangat berdampak pada warga minoritas di Buffalo. Tingkat pengangguran kota Buffalo kini mencapai 6,4 persen lebih tinggi dari tingkat pengangguran nasional Amerika yang 3,9 persen. Kini sebagian industri, termasuk pabrik baja di kota ini diubah untuk produksi dan distribusi teknologi modern. Karena itu pengamat optimistis, Buffalo akan pulih kembali dengan membawa harapan, lapangan kerja, serta masa depan yang cerah bagi banyak warganya. Dari Washington, saya Helby Yohannes dan tim VOA. Terima kasih telah menonton!